Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pada kesempatan malam hari ini Saya akan membojorkan Satu rahasia tersembunyi Untuk membuat judul Deskripsi atau Seotech yang dapat Membuat jumlah view konten Anda meledak Dalam dunia digital Yang penuh dengan persaingan Apalagi di dunia Youtube Strategi ini akan Membantu konten Anda Menonjol diantara Yang lain Pada pengalaman Malam hari ini Saya ingin berbagi kepada sobat semuanya Tentunya tentang pengalaman-pengalaman Menjadi konten Kreator Yang saya pun juga masih sangat pemula Nah Pertama-tama mari kita bahas Tentang judul Judul yang menarik Adalah Kunci utama Untuk menarik perhatian Pemirsa Gunakan kata-kata yang Kontroversial Menarik Atau mengundang Rasa Ingin tahu Nah Di dalam dunia Youtuber Ini sangat penting sekali ya sobat ya Karena Sekali lagi Yang namanya judul Ini ibarat buku Ini adalah sebuah cover Jadi kita Jadi kita akan tertarik Atau tidaknya Dari sebuah buku Itu juga sangat bergantung Dengan cover Yang ada di dalam buku tersebut Kalau covernya menarik Secara otomatis Pastinya Kita akan tertarik Untuk membuka Dari isi Buku tersebut Kemudian yang kedua Itu adalah Deskripsi Nah Deskripsi Yang singkat Namun Informatif Dapat Membuat Pembaca Tertarik Untuk Mengklik Konten Anda Nah Ini juga penting Sobat ya Jadi Ketika penonton kita itu Melihat Video kita Maka Di sana Dia akan melihat Deskripsi Dari video tersebut Jadi Dia akan membaca Pada deskripsi tersebut Ke arah mana Video itu Akan disampaikan Kalau dia sudah Tertarik dengan deskripsi Maka dia akan Mengikuti Dari Video yang kita Buat Atau yang kita Tonton Dia akan menyimak Dari awal Sampai dengan Selesai Ini juga Merupakan Satu kunci Utama Di dalam Ketika Video kita akan Meledak Atau meningkat Kemudian Seotech Seotech itu adalah Pemilihan Kata-kata kunci Yang merupakan Kata Yang nantinya Akan menjadi Patokan Kata-kata Yang akan Dicari Melalui Google Set Jadi Kata-kata kunci Ini merupakan Satu Pedoman Untuk Bisa Menemukan Video Kita Karena itu Dengan Menggabungkan Judul Yang menarik Kemudian Deskripsi Yang informatif Dan Seotech Yang tepat Anda akan Memiliki Resep Sukses Untuk Membuat Jumlah View Konten Anda Meledak Oke Sebat ya Sebelum saya lanjut Tentunya Buat yang baru saja Bergabung Di channel ini Jangan lupa Selalu klik Subscribe Dan bunyikan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Terupdate Dari saya Nah Pada kesempatan Malam ini Saya Sengaja Untuk berbagi Pengetahuan Dan pengalaman Tentang Youtube ya Karena Memang Dalam Satu minggu Atau satu pekan Ini Kondisi saya Tidak Sehat ya Sehingga Saya Tidak Bisa Konten Keluar Sehingga Biar Upload Video ini Menjadi Rutin Saya Akan Berbagi Pengetahuan Kepada Anda Tentang Tip-tip Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Jadi Ada Tiga Hal Yang Tadi Saya Tegaskan Yang Pertama Adalah Judul Sekali Lagi Judul Ini Penting Sobat Karena Judul Ini Juga Merupakan Hal Yang Utama Orang Akan Tertarik Untuk Klik Pada Video Kita Atau Tidak Yang Kedua Tadi Adalah Deskripsi Informatif Yang Diberikan Atau Informasi Ringkasan Yang Diberikan Pada Video Tersebut Menarik Atau Tidak Kalau Kalau Di Rikasan Video Atau Di Deskripsinya Sudah Tidak Menarik Ya Penonton Pasti Akan Mengabaikan Dengan Video Kita Artinya Dia Hanya Klik Melihat Satu Dua Tiga Empat Detik Dia Sudah Keluar Lagi Ke Video Yang Lain Kemudian Yang Terakhir Tadi Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Siltek Siltek Ini Memang Sangat Menentukan Sekali Yaitu Kata Kata Kunci Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Dan Agar Video Kita Bisa Ditemukan Oleh Orang Lain Nah Ini Juga Harus Melalui Riset Sobat Harus Melalui Riset Jadi Saya Sudah Saya Melihat Dari Video Video Para Senior Kita Di Insan Tutor Misalkan Disana Sudah Membahas Banyak Tentang Youtuber Pemula Bagaimana Kiat Suksesnya Kemudian Juga Para Konten Kreator Yang Lain Yang Tentunya Membahas Tentang Youtuber Pemula Saya Menemukan Salah Satu Channel Timun Adioso Disana Juga Dia Membahas Tentang Seputar Youtuber Pemula Banyak Tip Yang Bisa Kita Dapatkan Disana Kita Harus Belajar Dari Mereka Kita Harus Belajar Dari Yang Sudah Sukses Sama Kita Juga Belajar Dari Yang Sudah Kita Tonton Di Channel Channel Yang Ada Di Youtube Nah Seperti Itu Sobat Jadi Itu Adalah Beberapa Tip Yang Saya Berikan Untuk Mengisi Dari Waktu Saat Saya Lagi Pemulihan Sobat Ya Jadi Saya Lagi Pemulihan Dan Saya Belum Bisa Konten Di Beberapa Hari Yang Semoga Semoga Para Netizen Para Subcribe Saya Tetap Setia Mengikuti Video Video Saya Bahkan Kalau Misalkan Belum Ada Upload Video Yang Terbaru Mungkin Bisa Menonton Video Video Saya Yang Lain Yang Barangkali Belum Ditonton Dan Tentunya Itu Adalah Tujuannya Memberikan Hiburan Dan Informasi Kepada Sobat Semuanya Oke Ini Satu Video Ini Sekali Lagi Jangan Lupa Yang Baru Saja Menemukan Channel Saya Di Subscribe Kemudian Jangan Lupa Dibunyikan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video Video Terupdate Dari Saya Oke Terima Kasih Salam Semangat Dan Salam Perjuangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Dari Tidak